Forum Guru Sertifikasi Non-Inpassing Indonesia mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan SK Inpassing. Para guru ini juga telah mengadukan permasalahan tersebut kepada Komisi 8 DPR RI yang berjanji akan mengawal terbitnya SK tersebut bagi guru madrasah swasta. Para guru madrasah swasta di Indonesia yang tergabung dalam Forum Guru Sertifikasi Non-Inpassing atau FGSNI mendesak pemerintah untuk segera menjalankan regulasi penerbitan SK Inpassing. Setelah mengadukan persoalan tersebut kepada DPR RI, Ketua Komisi 8 Profesor Ashabul Khafi berjanji akan mengawal tuntutan para guru ini hingga terbitnya SK Inpassing bagi mereka. Ketua Komisi 7 berkomitmen untuk penyelesaikan permasalahan SK Inpassing bagi guru madrasah dengan memberikan rekomendasi dan catatan khusus agar bisa segera terrealisasi untuk kesejahteraan para guru. Sementara itu Ketua Badan Anggaran juga berjanji akan mengundang Kementerian Agama, Kemenkeu, Bapenas dan juga Komisi 7 untuk membahas hal tersebut dalam rapat anggaran. Namun Ketua Banggar menyarankan agar para guru madrasah ini untuk memastikan validasi data karena hal ini penting bagi pengambil keputusan. Kita cari tarik benang merahnya di mana permasalahan seperti sekarang guru non-inpassing ini. Saya kembali bahwa validasi data ini menjadi modal utama untuk meyakinkan para pengambil kebijakan di sini kami juga di Badan Anggaran akan memanggil semua stakeholder yang ada di Kementerian Agama, Kementerian Pan-RB, di Kementerian Bapenas, data yang disampaikan oleh forum guru sertifikasi non-inpassing kita akan cocokkan validasi dan perjuangannya akan kita kawal. Ketua FGSNI Agus Muhtar mengatakan tujuan acara ini adalah menindak lanjuti hasil dari audiensi dengan Komisi 8, DPR RI dan Banggar. Perjuangan FGSNI sejak 2021 sampai saat ini sedikit ada angin segar atas rekomendasi khusus bagi sejumlah 108 ribu orang atau setara dengan 1,8 triliun untuk mata anggaran SK Impessing Guru Madrasah. Kita bersyukur kepada Allah SWT atas usaha kita jadi kita berjuang dari 2021 sampai saat ini kita sudah merasa lelah dan hasilnya Alhamdulillah belum ngalamin bahwa Ketua Komisi 8 beliau Prof. Fiyah Haji Ashabul Khafi merekomendasi dan memberikan catatan khusus bagi anggaran SK Impessing yaitu sejumlah 108 ribu SK Impessing setara dengan 1,8 triliun untuk mata anggaran SK Impessing Guru Madrasah Republik Indonesia. Karena anggotanya berhasil dari seluruh Indonesia jadi banyak isu dan suara yang berseliveran di media masa maupun di media sosial bahwa FGSNI lembaga yang tidak kababel maka harus dibuktikan dengan capaian hasilnya bahwa SK Impessing segera terrealisasi. Dari Kebumen, Pariyanto, Penyumbas TV, melaporkan.